Hai selamat datang di channel saya welcome to FNB live and story channel apa kabar rakan-rakan semuanya saya ucapkan selamat tahun baru 2024 semoga kita semakin sehat dan juga semakin sukses di video saya kali ini saya akan mengulas promo-promo apa aja yang ada di aplikasi pengodaran makanan via ojol atau lewat agregator ada grab food ada go food dan juga ada shopee food oke dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah subscribe dan bagi yang belum mohon support channel saya untuk like subscribe comment share dan juga nyalakan lonceng notifikasinya kita mulai ya rekan-rekan pasti sering pesan makanan lewat ojol ya ini ada informasi terbaru promo-promo yang ada di ojol di tahun yang baru ini tahun 2024 apa aja kita mulai dari yang pertama yaitu grab food ya oke kita buka aplikasi grab food nya oke tampilannya seperti ini dan kita bisa lihat promo-promo yang terupdate di tahun 2024 ini ya oke kita mulai dari atas ya ada pilihan browse cuisine ya kemudian ada banyak pilihan menu-menu makanan dari dessert, international, beef, baso, makanan Indonesia, sate dan lain-lain semuanya ada di situ oke kemudian kita scroll lagi ke bawah disini ada promo-promo diskaun kemudian juga beberapa potongan rata-rata masing-masing restaurant menampilkan potongan harga ya seperti itu kita scroll lagi ke bawah disini juga masing-masing brand juga menampilkan promo-promo masing-masing ya diskaun 50% atau harga yang murah ya oke semuanya ada di sini oke kita scroll lagi naik ke atas ini ada banner deals around you atau section deal around you jadi ini yang jaraknya terdekat dari rumah teman-teman nih restorannya nih oke kemudian di bawahnya ada beberapa restoran kemudian juga ada section pesan sekarang ya kan seperti ini kita nampilin harganya berikut potongan diskaunnya ya oke scroll lagi pesan sekarang kita scroll up lagi disini ada beberapa yang menampilkan kemudian ada section last call deals nah ini biasanya ada diskaun 50% menjelang closing store ya atau closing restorannya jadi jam 7 sampai jam 10 malam ada suggest item for you ini biasanya timbul ya kemudian recommended for you ini juga karena hasil rekomendasi dari para customer ya jadi muncul disini kemudian menu discount up to 50 Rp 150.000 ya ini pembelian Rp 150.000 ke atas dapat discount yang lebih besar kemudian ada your chilling body ya kan masing-masing punya karakteristik dan penamparan masing-masing ya kemudian ada best menu for year end nah ini juga sama masing-masing menampilkan kemudian ada K-drama body ini yang suka K-food ya ada beberapa disini business on promotion deal snack celebration together kemudian untuk beberapa resto-resto brand besar ada juga disini oke oke kemudian tinggal rekan-rekan klik aja nanti dia akan menampilkan menu lengkapnya ya itu dari grap food oke yang berikutnya adalah dari gofood by gojek ya oke begini tampilannya kita pilih gofood oke disini ada banner ya banner utama di atas itu menampilkan promo-promo yang spesial dari merchant-merchant yang sudah bergabung oke dari discount kemudian juga choose from cuisine juga sama disini juga menampilkan nah sebelumnya di atas ada juga nih untuk yang gofood promo ya button-button untuk promo kemudian juga near me jualan juara lokal itu yang navigasi pada saat rekan-rekan order lewat aplikasi gofood ya pilihannya juga cukup lengkap dari bakery japanis kemudian ada top rate by other foodess foodess ya kemudian ada your fruit prince berarti ini pesanan yang pernah dipesan oleh rekan-rekan sebelumnya muncul lagi disini ya dia mau nawarin lagi mau pesen lagi enggak seperti itu oke terus what's good around the blog ya apa aja yang disini kemudian just for you ada banyak potongan-potongan discount juga disini dari diskon ongkir biasanya sih delivery biaya delivery ya ini promo-promo juga semuanya tinggal di klik aja untuk button-nya kita scroll lagi ada beberapa produk unggulan yang ditampilkan kemudian ada payday flash sale nah ini biasanya diskon 50% nih nah ini untuk promonya aktif dari 25-31 Desember udah lewat sebenernya oke kemudian ya mereka menampilkan tidak jauh beda dengan aplikasi sebelumnya menampilkan foto produk makanan dan juga discount dan juga harga yang sudah di discount ya jadi menampilkan harga yang murah oke gofood hidden gems kemudian ada juga kita scroll ke atas juga promo restoran nah ini ada beberapa produk dari restoran-restoran ternama ya dari drinks, food, drinks, food dan beverage ya oke oke kemudian juga dari restoran password ternama juga ada disini bisa order di aplikasi ini ya semuanya lengkap ya kan tinggal di klik aja dan lihat menu nya dan dipilih menu nya oke oke janji jiwa house kemudian juga ada beberapa produk gambar-gambar produk yang ditampilkan oleh masing-masing merchant ya seperti itu sangat mudah ya aplikasi nya gampang rekan-rekan hanya tinggal klik aja kemudian juga rekan-rekan tinggal pilih menu yang lebih lengkapnya di button masing-masing merchant tadi oke oke itu untuk gojek kemudian yang ketiga yang paling banyak dipesan sama itu adalah shopee food berikut tampilan oke shopee food sebenarnya dia tidak online shop ya tapi beralih menjual makanan juga dalam kolom shopee food ini tampilannya kita tinggal klik shopee food kemudian dia akan menampilkan menu-menu nya sama juga ya dari promo yang ada di sekitarmu promo discount ada flash sale juga dengan harga murah tentunya menawarkan potongan harga dan juga menawarkan diskon ongkir ya atau ada ongkos kirimnya karena kalau dalam aplikasi ojol itu semakin jauh kotak restorannya dari tempat rekan-rekan semua itu otomatis biayanya lebih semakin tinggi tapi dari masing-masing aplikasi dia menawarkan promo dari masing-masing merchant sebenarnya dia menawarkan promo potongan ongkir ya dan potongan diskon juga apabila pembeliannya berlaku teripat misalnya pembelian Rp50.000 diskonnya apa? promo nya apa? pembelian Rp100.000 promo nya apa? pembelian di atas Rp150.000 di atas Rp150.000 dia dapat diskonnya berapa? dan ini apa? oke ada gajian makan murah sampai dengan 90% kemudian ada yang paling sering dipesan atau high recommended dari customer kemudian juga ada seksi yang cocok buat ngamil malam nah ini yang suka makan-makan malam ya disini gampang banget pesennya kemudian banyak juga beberapa pilihan nah di bawahnya juga ada beberapa produk dari beberapa resto ya oke teman-teman juga kadang di aplikasi OJOL itu pada saat kondisi jam sibuk ya dia ongkirnya akan bertambah lebih mahal dari yang jam normal biasanya apalagi pada saat hujan otomatis biaya ongkirnya bisa lebih tinggi dari kondisi normal itu rata-rata seperti itu ya oke rekomendasi Shopee Foodies sama juga ini kayaknya didominasi oleh martabak rata-rata martabaknya ada disini kemudian juga beberapa produk dari brand-brand lokal dan brand-brand luar juga kemudian juga ada makanan-makanan lokal Indonesia juga sama disini semua ditampilkan teman-teman hanya tinggal klik atau ketik kata kuncinya aja apa martabak misalnya dia akan keluarin tampilan beberapa resto yang menjual martabak kemudian sate sate juga sama akan klik keluar tampilan beberapa resto yang menyajikan sate oke tongseng nasi uduk dan lain-lain ya oke disini juga ada rekomendasi Shopee Food ya kan kemudian juga ada beberapa resto yang menampilkan produk tampilan produknya oke teman-teman banyak yang bilang untuk aplikasi yang ini adalah memiliki harga atau promo yang lebih lengkap dibanding aplikasi yang lainnya oke demikian untuk 3 aplikasi ojol yang layani pesanan makanan atau minuman ya atau pesan food ya dari GrabFood, GoFood dan Shopee Food untuk pembayaran semuanya bisa dilakukan secara online juga bahkan ada beberapa seperti GoFood ya dia akan menawarkan pembayaran GoPaylater nah jadi teman-teman juga bisa pesan dulu bayarnya nanti akhir bulan kemudian Shopee Food juga sama dia juga ada Shopee Paylater ya jadi pesan menggunakan Shopee Paylater pada saat ada kunjungan saudara atau orang rekan yang datang ke rumah kita bisa tidak memegang uang cash ya atau tidak ada e-money yang cukup kita bisa mengaktifkan atau membeli lewat Paylater ya baik itu di GoFood maupun di Shopee Food kalau Grab saya kurang tahu apakah ada pembayaran karena Grab biasanya pembayaran lewat OVO ya nah begitu juga ada juga beberapa aplikasi ojol yang bisa menerima pembayaran COD atau cash on delivery oke menarik ya teman-teman teman-teman bisa explore apa restoran yang teman-teman cari makanan yang teman-teman cari dan semuanya lengkap ada di aplikasi online ojol online ya demikian dari saya semoga bisa menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan tentang bagaimana cara order makanan dan promo-promo apa yang ada di penghujung tahun 2023 atau di awal tahun 2024 ini oke terima kasih atas perhatiannya jangan lupa support channel saya subscribe, like, share, dan komen dan juga nyalakan lonceng notifikasi oke sampai bertemu di video-video saya selanjutnya thank you for watching FNB Life & Story Channel bye-bye bye-bye